Yang paling memati, Ketua Bawasu, Kota Banjarmasin, yang paling memati... Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Banjarmasin masih menunggu kelengkapan alat pelindung diri dari KPU Pusat untuk verifikasi faktual yang dijadwalkan pada 24 Juni mendatang. Ketua KPU Kota Banjarmasin, Rahmiyati Wahda, mengatakan bahwa seharusnya kelengkapan APD seperti masker, sarung tangan, dan pelindung wajah sudah tersedia jauh-jauh hari sebelum hari H. Kelengkapan APD tersebut dinilai sangat diperlukan petugas untuk melindungi diri dari COVID-19 karena akan banyak bertemu dengan masyarakat. Sebelumnya KPU Kota Banjarmasin telah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp7 miliar pada KPU Pusat untuk melanjutkan tahapan pilkada serentak pada 9 Desember mendatang guna memenuhi keperluan petugas dan pelaksanaan pilkada di masa pandemi COVID-19. Mohd Nafis, Kompas TV Banjarmasin.